Intro Shalom saudara saudari yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Saya percaya kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja emen Dalam Yesaya 41 ayat yang 10 mengatakan Janganlah takut, janganlah bimbang hatimu Sebab aku menyertai engkau Allah kita, Allah yang menyertai kehidupan kita Emen Oleh karena itu pada pagi hari ini Mari kita membuka hati kita Untuk menyembah Tuhan kita yang perkasa Allah kita, Raja di atas segala Raja Yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun Terima kasih Tuhan Kami bersyukur pada pagi hari ini ya Bapak Karena engkau ada bersama dengan kami Dalam segala situasi hidup kami Oleh karena itu kami ingin membuka hati kami untuk menyembah engkau Kami ingin menyatapkan nama Allah kami Dimanapun kami berada ya Bapak Kami ingin meninggalkan nama Tuhan kami Nama yang perkasa Nama di atas segala nama Nama yang memberikan kami kelepasan Amin Mari kami ingin kepada hari ini ya Tuhan Kami membawa hati kami untuk menyembah engkau Menyembah engkau dengan segenap hati kami Mari kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan Kita tinggikan nama Tuhan Sebab biaya yang melayang di sini Biaya yang melayang di tinggi Terima kasih Bapak yang menurus Terima kasih Bapak yang menurus Oh di bagi nama Yesus Terima kasih dan pujilah nama Yesus Kau Allah yang perkasa Kau Allah yang perkasa Haleluya Nama yang ajaib Nama yang ajaib Nama yang ajaib Terima kasih Tuhan Oh gloria Glori kami sembah engkau Amin sembah engkau Amin sembah engkau Amin sembah engkau Amin tinggi kanan kaurat Amin tinggi kanan kaurat Katakan Amin sembah engkau Nangkupan nama Tuhan Melukiskan sebesar Alam semesta Melukiskan Kebesaran Tuhan Bumi dan syurga Menyanyikan Menyanyikan Kemujaan Kebujaan Namamu Oh Tana Oh Tana Saya yang dipuji di sembang Kau yang berdasar Dulu sekarang tahu selamanya Raja atas segala raja Semamu besar, termulia Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan Bumi dan surga Menyanyikan kemuliaan Terima kasih Dipuji di sembang Kau yang berdasar Dulu sekarang tahu selamanya Raja atas segala raja Semamu besar, termulia Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan Terima kasih kerana menonton! 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 Selamat menikmati 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 Terima kasih 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 Bapak bersama Terima kasih 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 Untuk mendapatkan bahan-bahan seharian Karena panik Takut bahwa barangan Makanan akan kurang Ini adalah satu dilema yang kita lihat Dan ini satu perkara yang umum Biasa karena setiap orang Ada rasa kekhawatiran Ketakutan dan kebimbangan Tidak dapat kita atasi tetapi Dengan Tuhan Dengan fermentuhan Kita boleh berdiri atas fermentuhan Dan kita boleh hidup dengan kekuatan Tuhan Tetapi masalah kita pada Hari ini yang saya mau fokus adalah Ini adalah kondisi orang Yang tidak memiliki fermentuhan Tetapi dia seorang Kristian Yang agak unik Karena mereka ini adalah situasi Kristian Tetapi mereka ini selfish Kata dalam bahasa Inggris Kalau dalam baca dalam kamus Bepster mengatakan Apa arti pentingkan diri sendiri Bawah satu penerjemahan dia berkata Memperhatikan diri sendiri dengan lebih penting Satu Dan dikatakan bahwa Dia mengutamakan keperluan mereka Dan ketiga dibilang Dan sanggup mengkorbankan Orang lain Jadi Ini adalah situasi Yang hari ini kita perhatikan Orang boleh mengambil roti Begitu banyak satu keluarga Ambilnya 7, 8, 10 Loaf of bread Mereka satu ikatan Apa nama itu Roti yang begitu banyak Karena khawatir Kebimbangan Tanpa pikirkan Tentang keperluan keluarga lain Ini dikatakan Kepentingan diri sendiri Yang sanggup Korbankan orang lain Yang sanggup Tidak memperhatikan Kepentingan orang lain Tetapi Ini bukannya Prinsip Permantuhan Ini bukannya Ajaran Permantuhan Kita gagal Hari ini Karena kita gagal Miliki nilai-nilai rohan Karena kita gagal Mengaplikasikan Atau kita gagal Melakukan Permantuhan Kita pelajari Kita membaca Kita mulai melihat Keadaan Permantuhan Kita membaca Segala-galanya Tetapi dalam hidupan Sehari-hari Kita gagal Perhatikan dalam Situasi dalam Kejadian 13 Tentang Abraham Dan Lot Dan mereka ini Kita melihat Keadaannya Seperti Pertengkaran Di kalangan Gembala-gembala Lot dan Abraham Mereka mulai Tension Karena mereka punya Kambil-gembap Itu banyak sekali Dan kata Permantuhan Di situ Abraham Memanggil Lot Dia kata Lot Ini jalan yang Kita boleh Tujui Kalau kamu ke Utara Saya ke Selatan Kalau kamu ke Barat Saya ke Timur Perhatikan Baik-baik Situasi Di sini Abraham Memberi Pilihan Pertama Kepada Lot Dia menyuruh Lot buat Pilihan Dulu Abraham Ambil Pilihan Yang kedua Dan mengizinkan Lot Ambil Langkah Dulu Memilih Tempat Mana Dia mau Pilih Ini adalah Situasi Kita katakan Mementingkan Keperluan Orang Lain Dulu Daripada Kepentingan Diri Sampai Kita Memberikan Pelbagai Prinsip Prinsip Banyak Kali Kita gagal Karena Kita menjadi Orang Kristian Yang Tidak Melakukan Verma Tuhan Walaupun Kita pergi Beribadah Kita ke Kelompok-kelompok Sel Atau Kolom Sel Kita ikuti Kita ikuti Ibadah Ibadah Doa Segala Cara Orang Kristian Kita ikuti Tetapi Kita gagal Mempraktiskan Melakukan Apa yang Tuhan Ajar Kepada Kita Jelas Sekali Dalam Jakobu 1 22 Mengatakan Seperti Tetapi Indah Kamu Menjadi Pelaku Verma Dan Bukan Yang Pendengar Verma Tuhan Berarti Kata Lain Minggu Saya Mendengar Verma Tuhan Di Ibadah Dan Seti Hali Saya Baca Verma Tuhan Jadilah Pelaku Verma Tuhan Ini Yang Kita Gagal Pada Hari Kita Mendengar Verma Tuhan Tetapi Kita Gagal Melakukan Verma Tuhan Karena Kegagalan Kita Inilah Kita Membuka Pintu Pintu Kepada Pekerja Ruruh Jahat Yang Mulai Merosakkan Pikiran Kita Yang Mulai Menghancurkan Ruh Kita Yang Mulai Melemahkan Semangat Kita Karena Kita Mengizinkan Ruang Ruang Kosong Ini Kepada Kuasa Iblis Untuk Menakluki Dan Mengkontrol Akhirnya Dan Kita Terlalu Mementingkan Diri Sendiri Ini Salah Satu Faktor Mengapa Orang Kris Pada Hari Gagal Karena Tidak Mempenting Tidak Melakukan Verma Tuhan Mereka Gagal Mereka Tidak Perhatikan Bahwa Ini Adalah Penting Tapi Pada Hari Ini Dan Dunia Hari Ini Kepenting Diri Bukan Yang Terutama Zaman Orang Akan Lebih Mementingkan Diri Sendiri Mereka Lupakan Kepentingan Orang Lain Mereka Mencari Apa Yang Mereka Perlukan Dalam Mereka Sehari Hari Ayat Yang Kelima Kalau Kita Perhatikan Dikatakan Seperti Ini Secara Lahiri Mereka Menjalankan Ibadah Mereka Tetapi Pada Hakikatnya Mereka Memungkiri Kekuatan Jayulah Mereka Itu Semua Katakan Situasi Yang Kedua Selain Mempentingkan Diri Sendiri Yang Kedua Adalah Orang Kristian Adalah Saya Boleh Katakan Satu Nama Orang Kristian Bernyawa Ikan Ini Satu Kategori Kristian Yang Hidup Tanpa Melakukan Vermantukan Kristian Yang Bernyawa Ikan Tadi Saya Soalnya Bilang Kita Mungkin Nominal Kristian Kita Mungkin Rajin Beribadah Tapi Karena Gagal Memiliki Vermantukan Gagal Melakukan Vermantukan Kita Menjadi Nyawa Nyawa Ikan Sedara Ikan Itu Hanya Boleh Hidup Dalam Air Dia Boleh Bernafas Dia Boleh Bergerak Berenang Semuanya Dia Boleh Lakukan Hanya Dalam Air Saja Karena Karena Dia Boleh Bernafas Melalui Insang Dia Tapi Bila Ikan Ini Bawa Keluar Ke Darat Kita Akan Biarkan Di Atas Daratan Itu Untuk Beberapa Waktu Ia Akan Mulai Hilang Napas Hidupannya Karena Tempat Dia Boleh Hidupnya Adalah Ikan Itu Adalah Di Lautan Air Seperti Mirip Seperti Ikan Inilah Kita Pada Hari Saudara Nafas Kehidupan Saya Dan Kamu Adalah Vermant Tuhan Kalau Tanpa Kristus Tanpa Vermant Tuhan Kita Gagal Tanpa Vermant Tuhan Tanpa Kristus Kita Akan Mati Tanpa Kristus Hidupan Kita Tidak Berarti Sama Sekali Jadi Sebagai Orang Kristian Yang Benar Benar Percaya Kepada Tuhan Yang Hidup Dengan Pimpinan Tuhan Dia Harus Hidup Dengan Melakukan Vermant Tuhan Bukan Seperti Bernyawa Ikan Dan Translasi Bahasa Malaysia Berkata Seperti Ini Ayat Yang 5 Dibilang Seperti Ini Pada Lahirnya Mereka Menjalankan Kewajipan Agama Tetapi Mereka Tidak Menuruti Ajarannya Jelas Sekalian Translasi Libya Mengatakan Pada Lahirnya Mereka Menjalankan Kewajipan Agama Kita Punya Agama Kristian Setiap Antara Kita Punya Kepercayaan Kita Ada Agama Tapi Cara Lahirnya Mereka Memiliki Keagamaan Tetapi Tidak Menuruti Ajarannya Nah Permantuan Merupakan Ajaran Untuk Kita Umat Tuhan Kalau Kalau Saya Tidak Melakukan Permantuan Saya Seperti Nyawa Ikan Berarti Kapan Kapan Bila Bila Pun Saya Boleh Meninggal Dalam Rohana Berarti Kata Lain Kita Perlu Memegang Dan Melakukan Bila Baca Matius 16 24 Ini Kata Yesus Kepada Kita Lalu Kata Yesus Kepada Murid-murid Setiap Orang Mengikuti Aku Dia Harus Menyangkal Diri Memikul Salib Dan Mengikuti Aku Sedara Tiga Arahan Ini Diberikan Menyangkal Diri Memikul Salib Dan Mengikuti Aku Sedara Ini Satu Ajaran Yang Begitu Penting Untuk Kita Perhatikan Karena Bila Yesus Mengatakan Ayat Ini Dia Mau Mendorong Kita Supaya Sedara Hidup Dengan Berfokus Kepada Kristus Hidup Dengan Mempatahkan Segala Keigoan Kita Hidup Dengan Berlihat Kepada Tuhan Yang Penting Bagi Hidupan Saya Kata Lain Sedara Kita Bukan Lagi Self Centered Tetapi Christ Centered Kita Perlu Hidup Sebagai Orang Kristian Yang Berfokus Kepada Kristus Saja Sedara Saya Hidup Makan Minum Mandi Hidupan Seharian Di mana Saya Bekerja Di mana Saya Belajar Pikiran Saya Terus Memikirkan Tentang Kemuliaan Tuhan Saya Pikir Tentang Segala Yang Tuhan Lakukan Segala Kebaikan Tuhan Saya Menembah Tuhan Saya Memuji Tuhan Senantiasa Saya Memuliakan Nama Tuhan Untuk Menjadikan Fokus Kepada Allah Sedara Kita Perlu Mendalami Verma Tuhan Kita Perlu Mengaji Verma Tuhan Kita Perlu Merenungkan Verma Tuhan Dengar Cara-cara Inilah Sedara Kita Boleh Diperkuatkan Sebagai Orang Yang Sukses Dalam Kristus Jadi Nyawa-nyawa Ikan Ini Kita Boleh Miliki Tanpa Disedari Karena Kita Hidup Sebagai Yang Punya Keagamaan Kristian Tapi Tidak Melakukan Ajaran Verma Tuhan Jadi Hati-hati Yang Kita Yang Hidup Sebagai Orang Kristian Tetapi Tidak Melakukan Sedara Mungkin Di Gerja Kita Mungkin Orang Baik Tapi Di Tempat Kerja Kita Mungkin Tempat Universitas Ataupun Di Kolej Di Tempat Perumahan Kita Tinggal Sedara Kita Mungkin Orang Yang Berbeda Sekali Kita Mungkin Di Gerja Lain Tetapi Mungkin Di Luar Kita Orang Yang Lain Maksudnya Karate Kita Sama Sekali Berbeza Digerja Dengan Di Luar Gerja Jangan Sekali Kita Memiliki Kedui Peribadian Seperti Ini Memiliki Satu Kepribadian Benar Yaitu Hidup Benar Untuk Tuhan Dan Hidup Dengan Berpegang Segala Prinsip Verma Tuhan Jadi Bagian Pertama Ini Satu Sampai Yang Kesimpilan Menceritakan Tentang Hidup Orang Kristian Yang Tidak Memiliki Verma Tuhan Bila Kita Melihat Bagian Kedua Ini Ayat Yang Kesepuluh Sampai Tujuh Belas Dia Mulai Melukiskan Atau Menceritakan Atau Mencatatkan Kepada Kita Hidup Orang Memiliki Hidup Dalam Iman Ataupun Hidup Yang Meliki Verma Tuhan Orang Yang Meliki Hidup Dengan Penuh Dengan Iman Hidup Yang Beriman Hidup Yang Itu Tuhan Ini Karakter Orang Orang Yang Dalam Tuhan Dia Memegang Dan Melakukan Verma Tuhan Ayat 12 Hingga Bab Mengatakan Seperti Ini Memang Setiap Orang Yang Mau Berhidup Beribadah Dalam Kristus Akan Bertambah Jahat Mereka Menyesatkan Dan Disesatkan Tetapi Dalam Kau Berpegang Pada Kebenaran Yang Telah Kau Terima Dan Kau Yakini Dan Selalu Mengingat Orang Yang Telah Mengajarkan Kepadamu Ini Kata Paulus Kepada Timotius Timotius Apa yang Telah Kewajarkan Ini Dibilang Kepada Timotius Timotius Pikirlah Bahwa Segala Yang Telah Diajar Kepada Kamu Pegang Dan Lakukan Setelah Ini Artinya Kita Punya Fokus Kita Punya Fokus Pada Hari Ini Bukannya Covid-19 Hari Ini Kalau Lihat Seluruh Dunia Hari Ini Mata Seluruh Dunia Hari Ini Kepada Virus Coronavirus Ini Semua Orang Fokus Kepada Ini Apa yang Berlaku Apa yang Sedang Terjadi Segala Tension Dunia Ini Semua Mata Orang Kepada Covid-19 Kita Harus Mengarahkan Mata Kita Kepada Kristus Yang Merupakan Penyembuh Alay Al-Syadai Alay Luar Biasa Ini Yang Kita Mungkin Gagal Pada Hanya Sebagai Seorang Kristian Kita Perlu Meliki Verma Tuhan Kita Perlu Meliki Iman Dalam Kristus Jangan Kita Gagal Untuk Mempratiskan Apa yang Telah Kita Pelajari Apa yang Telah Kita Diajari Biarlah Mindai Kita Ini Diperkuatkan Biarlah Kita Fokus Kepada Kristus Karena Dia Merupakan Harapan Saya Covid-19 Mungkin Satu Situasi Yang Menggencangkan Dunia Ini Benar Ini Realitas Pada Hari Ini Satu Keadaan Yang Tak Dapat Diubah Tetapi Tuhan Kita Tidak Pernah Berubah Amin Dia Luar Biasa Dia Penyembuh Yang Dasyat Tidak Kira Apapun Sakit Kita Pada Hari Tidak Kira Apapun Virus Yang Timbul Pada Hari Yesus Sanggup Menyembuhkan Yesus Maha Berkuasa Yesus Luar Biasa Dia Membuat Perkara-perkara Yang Dahsyat Firman Tuhan Telah Mengajar Kita Dia Juhu Rafa Allah Yang Menyembuhkan Oleh Beli-beli Yesus Semua Sakit Penyakit Disembuhkan Amin Saya Berdoa Supaya Setiap Antara Kamu Pada Hari Ini Saya Doa Darah Yesus Akan Ditutup Mengkusi Hidupan Sedara Supaya Sedara Boleh Rasakan Hadirat Tuhan Dan Oleh Beli-beli Yesus Hidupan Sedara Juga Disembuhkan Bila Kita Melihat Dalam Surat Kolise 2 6 7 Mengatakan Seperti Ini Kamu Telah Menerima Yesus Kristus Tuhan Kita Karena Itu Indalah Kamu Tetap Di Dalam Dia Ayat 7 Berkata Indalah Kamu Berakar Dalam Dia Dan Dimangun Katas Dia Indalah Kamu Bertumbuh Teguh Dalam Iman Dan Yang Telah Diajar Kepada Kamu Dan Dalah Hatimu Berlimpah Dengan Syukur Ini Kata Paulus Kepada Jemaat Di Kolise Dibilang Seperti Ini Dikata Bila Kita Berakar Dalam Verma Tuhan Bila Kita Berakar Bila Kita Dibangunkan Bila Kita Teguh Dalam Verma Tuhan Sedara Kita Perlu Memiliki Verma Tuhan Bukan Bacaan Bacaan Sehari Harian Tetapi Biarlah Verma Ini Memasuk Dalam Arti Kita Minda Kita Dan Meneguhkan Menguatkan Iman Kita Ini Kata Lain Bila Kita Berkata Berakar Dalam Verma Tuhan Berarti Kita Miliki DNA Kristus Kita Miliki Kualitas Yang Tuhan Ingin Kita Miliki Prinsip Prinsip Alkitab Kita Miliki Setiap Nilai Surgawi Dalam Hidupan Kita Sehari Sebuah Pokok Boleh Bertahan Dengan Begitu Kuat Walaupun Datangnya Angin Ribut Yang Kuat Melanda Tapi Dia Tidak Tumpang Sebab Akar Dia Begitu Dalam Begitu Dalam Hingga Dipegang Segala Bahagian Tanah Sampai Pokok Yang Besar Ini Tidak Dapat Ditumbang Sama Seperti Situasi Ini Kita Orang Yang Kristen Yang Berakar Dalam Kristus Supaya Iman Kita Diperkuatkan Dan Kita Boleh Berlari Kita Boleh Berjalan Kita Tidak Tidak Lesuh Tidak Lemah Sebab Tuhan Gembala Kita Dia Bawa Terbang Terbang Seperti Raja Wali Saat Kita Menanti Nantikan Tuhan Saat Kita Mencari Tuhan Saat Kita Berdoa Kepada Tuhan Saat Kita Tinggal Hadiran Allah Hidupan Kita Diperkuatkan Oleh Kuasa Yang Luar Biasa Ini Situasi Orang Yang Memegang Firmat Tuhan Dan Melakukan Yang Terakhir Sekali Ayat 16 Dan 17 Mengatakan Seperti Segala Tulisan Yang Ilhamkan Allah Memang Bermanfaat Untuk Mengajar Untuk Menyatakan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan Untuk Mendidik Orang Dalam Kebenaran Dengan Demikian Tiap Manusia Kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk Perbuatan Perbuatan Baik Semua Antara Kita Perlu Memiliki Firmat Tuhan Karena Apa Firmat Allah Mengajar Dia Menyatakan Kesalahan Dia Memperbaiki Kelakuan Dan Firmat Tuhan Juga Mendidik Kita Dalam Kebenaran Saya Perlu Diajar Sebab Banyak Hal Kita Kurang Mengerti Banyak Hal Kita Tidak Tahu Kita Perlu Pelajari Firmat Tuhan Karena Tuhan Ajar Ruh Kudus Menolong Kita Supaya Menyedari Ruh Allah Memimpi Kita Memahami Siapa Itu Allah Sebenarnya Bagaimana Tuhan Berkarya Kita Perlu Diajari Yang Pertama Kedua Menyatakan Kesalahan Sehari-harian Kita Membuat Kesilapan Dari Hari Kehari Kita Membuat Kesilapan Tanpa Sedari Ataupun Dengan Kesedaran Dan Setiap Kali Saya Berdoa Pada Setiap Pagi Ini Doa Saya Berkata Tuhan Tuhan Berikan Saya Ruh Takut Tuhan Berarti Setiap Pagi Sampai Tengah Hari Sampai Petang Sampai Malam Saya Berjaga Supaya Ruh Takut Tuhan Tuhan Tidak Jauh Daripada Saya Tapi Saya Berhati Dalam Perkataan Saya Dalam Perbuatan Saya Dalam Pikiran Saya Dalam Pemandangan Mata Saya Hati Hati Dan Segala Hal Supaya Saya Tidak Mencemarkan Atau Menyakiti Hati Tuhan Dan Saya Perlu Miliki Karena Saya Tahu Saya Boleh Buat Kesilapan Sehari Hari Saya Perlukan Terukur Membimbing Saya Dia Akan Mengajar Saya Dia Menyatakan Kesalahan Kita Yang Ketiga Dibilang Memperbaiki Kelakuan Kita Bila Kita Diperbaiki Tuhan Ini Kadang-kadang Lewat Gembala Gembala Sidang Melalui Para Pemimpin Melalui Teman-teman Seiman Kita Diperbaiki Kita Ditegur Demi Kebaikan Sedara Permantuan Juga Bila kita Membaca Permantuan Tuhan Tuhan Bicara Kepada Kita Langsung Remanya Datang Kepada Kita Kita Diperbaiki Ditegur Supaya Lebih Kuat Dalam Tuhan Dan Terakhir Dia Mendidik Kita Kepada Kebenaran Nah Ini Yang Kita Mau Pegang Akhirnya Hidup Dalam Kebenaran Hidup Jujur Hidup Kudus Dalam Tuhan Darah Semua Hal Kita Berlakukan Tetapi Kalau Tanpa Kekudusan Tanpa Kebenaran Kita Gagal Kita Mungkin Gagal Untuk Masuki Dalam Rencana Allah Kita Mungkin Gagal Untuk Menyelesaikan Ataupun Sampai Kita Yang terakhir Itu Kalau Kita Hidup Tanpa Kekudusan Kita Mungkin Dijauhkan Daripada Kerajaan Allah Sejauh Jemaat Tuhan Saya kasihi Tuhan Penting Pegang Ferman Tuhan Pelajari Ferman Tuhan Renungkan Ferman Tuhan Dan Mempratiskan Melakukan Jangan Jangan Pendengar Tapi Pelaku Ferman Tuhan Jadi Bila Kita Berakar Dalam Tuhan Kita Lebih Kuat Lebih Diperkuatkan Dan Diberkati Amen Kita Berdoa Pada Pagi Hari Terima Kasih Tuhan Puji Namamu Yesus Bapak Terima kasih Buat Ferman Tuhan Yang Telah Mengajar Kami Situasi Orang Kristian Yang Hidup Tanpa Ferman Dan Juga Kadang Orang Kristian Hidup Dengan Ferman Tuhan Bila Kami Tuhan Menjadi Orang Kristian Yang Hidup Dengan Ferman Tuhan Yang Mempraktiskan Yang Melakukan Yang Begitu Mempelajari Dan Juga Hidup Di Dalam Ferman Tuhan Dan Kami Terus Berakar Dalam Tuhan Supaya Hidupan Kami Diberkati Dan Nama Tuhan Dipermuliakan Bapak Saya Serahkan Seluruh Jemaah Tuhan Dalam Minggu Nya Harapan Tuhan Saya Doa Agar Tuhan Damai Sya Allah Memberkati Mereka Ini Berkat Anugerah Allah Menjama Mereka Tuhan Segala Yang Mereka Lakukan Tuhan Campur Tangan Waktu Mereka Di Rumah Masih Dalam Waktu Lockdown Ini Tuhan Biarlah Kasih Karena Tuhan Akan Tutup Mereka Ini Bahkan Allah Akan Menjama Mereka Ini Terpujilah Nama Tuhan Bapak Terima kasih Buat Pagi Hari Saya Mendeklarasi Mengistiharkan Berkat Tuhan Dalam Seluruh Jemaah Tuhan Mari Tuhan Kau Berkati Pendiri Kami Dengan Hadirat Tuhan Di Setanjang Minggu Ini Dimana Kami Boleh Menikmati Hadirat Tuhan Menikmati Waktu Bersama Keluarga Menjaga Tubuh Kami Dengan Sehat Biarlah Tuhan Berkat Anugerah Allah Jawa Salu Memberkati Setiap Keluarga Setiap Individu Biarlah Berkat Jawa Rafah Allah Yang Menyembuhkan Mereka Yang Lemah Sakit Disembuhkan Dan Jawa Jireh Allah Yang Membekalkan Segala Kepuluan Kami Biarlah Tuhan Memberikan Kecukupan Malahan Berkelimpahan Kedalam Hidupan Kami Semua Tuhan Berkati Jemaah Tuhan Ini Pulekan Dan Kuatkan Dan Bela Iman Kami Diperkuatkan Dalam Kristus Terima Kasih Tuhan Amba Serahkan Segala Pujian Semua Kami Telah Berdoa Di Dalam Tuhan Yesus Kristus Amen Oke Untuk Kita Yang Ingin Memberikan Pemberian Persepuluhan Pemberian Misi Dan Juga Pemberian Persembahan Sedara Kamu Boleh Memberikan Melalui Talian Online Dan Sedara Boleh Rujuk Kepada Slide Yang Sudah Dipaparkan Di Luar Ini Antara Kirim Kepada Gerja Kita Dengan Akaun Nombor Telah Tercatat Di Situ Public Bank Dan Sedara Boleh Transfer Offering Kamu Kepada Gerja Kita Terima Kasih Tuhan Memberkati Orang Memberi Tuhan Memberkati Dengan Berkelimpahan God Bless you Kepada